Alhamdulillah cuma ya itu tadi Kenapa sekarang ketika kita baru mau mulai menata Menata ulang lagi perekonomian sebagaimana di awal Harus begini lagi Apa jangan-jangan pemerintah rakyatnya gak boleh makul Rakyatnya gak perlu sejata rakyat ya Baru enak sedikit Banting lagi Juga mau mengadakan bantuan langsung tunai Kalau tidak salah itu 150 ribu per bulan Sebagai emak-emak Kalaupun TNT dapat nanti Artinya Ini mencukupi Kurang atau seperti apa Dari emak-emak dulu 150 satu bulan berarti 5 ribu ya bang ya 5 ribu satu hari Tadi omkos anak satu Omkos anak saya aja Satu orang naik 10 ribu Jadi dua orang anak naik 20 ribu Belum lagi belanja Belum lagi belanja Apapun naik Waduh Segala sesuatunya Keputusan Ataupun kebijakan dari pemerintah Kita hanya bisa mengatakan menolak Tetapi kalau memang sudah harus dijalani Apa boleh buat Bukan pasrah atau apa Kembali lagi kita percaya Kita punya Allah Kita punya Tuhan Rezeki tidak akan tertukar Tinggal bagaimana kita mengaturnya Semua juga sudah ada bagiannya Lidikinya Hanya saja mungkin sedikit pesan untuk pemerintah Tolonglah perhatikan kami Tolong perhatikan kami Tolong perhatikan mama Kembali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore hari ini Di Autor Nugas TV Kita mengundang Emak-emak ini ya Dimana lagi hangat Pemberitaan tentang penolakan Kenaikan BBM Dari mana sisi emak-emak nanti Tapi sebelum saya selapa Kita akan dengarkan dulu nih Cuplikan beritanya Gelombang aksi penolakan Kenaikan harga bahan bakar minyak Bersubsidi terus terjadi Di sejumlah daerah di Indonesia Di Jakarta Pulauan Masiswa menggelar Aksi Unjuk Rasa Di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat Senin siang Dengan membawa keranda mayat Sebagai bentuk matinya Hati nurani pemerintah Yang menaikkan harga BBM Di tengah ekonomi masyarakat Yang belum sepenuhnya pulih Pulauan mahasiswa Yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Atau HMI Bergerak dari parkir irti Menuju kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat Senin siang Dalam aksinya Mahasiswa sempat berupaya Menerobos barikade polisi Yang melarang mereka Menuju kawasan istana negara Meski sempat terlibat Aksi saling dorong Namun mahasiswa akhirnya Diizinkan untuk menggelar Aksi Unjuk Rasa Di kawasan Patung Kuda Dalam aksinya Masa menuntut pemerintah Menurunkan harga BBM bersubsidi Mahasiswa juga meminta Presiden Joko Widodo Mencopot Menteri Keuangan Serta Menteri SDM Yang dianggap tak serius Mensejahterakan rakyat Oke mungkin pertama Silahkan mencapai sahabat tugas TV Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tune sahabat tugas TV Saya Rafika Nuski Anwar Mungkin sebagian teman-teman Di wilayah Culegun Merah Banyak yang kenal dengan saya Karena emang Lebih banyak hidup di jalanan pak Jadi mungkin Yang biasa di jalanan Lebih banyak kenal dengan saya Oke Oh Sama lugar TV Kita beda-beda nih Kita hostnya sama narasumber Agak beda-beda Bukan beda-beda TV Beda-beda tebelnya Nah kita bicara santai ya Oke tema kita saat ini Cerita emak-emak Dampak kenaikan BBM Oke tadi teteh udah menampak Hampir satu pekan Pemerintah tinggal kita Menaikan BBM bersubsiri Sebagai emak-emak Apa dampak yang dirasakan Silahkan deh Aduh kalau nanya dampak ini bang Luar biasa sekali Apalagi ujung tombak perekonomian di bawah itu Yang mengatur semua emak-emak Emak-emak semuanya dibikin pusing Artinya mungkin kalau bapak-bapak Dampak bensin Ketika ngisi 20 ribu Biasanya full ini kurang Kalau emak-emak Iya satu contoh Banyak item ya Banyak item sekali Satu contoh mungkin yang Luar biasa sekali Saya pribadi cerita pengalaman pribadi Anak saya Anak saya dikit bang Setengah lusin Setengah lusin ada 6 Jadi ada Dua lagi yang mungkin masih sekolah Masih studi Kayak Untuk Untuk Ongkos Segebangnya Yang harus Pagi hari ini Pagi hari Pagi hari Pagi hari ini udah ribut Mak Tambahin Tambah berapa Ya Kemarin A.A. dimarahin Mak Katanya ongkosnya 3 ribu Maunya berapa 5 ribu Masya Allah Jadi kalau dua anak Satu anak tambah 10 ribu Dua anak udah tambah 20 ribu Itu bang ya Berarti udah tambah kita beras kita 2 kilo hilang itu bang ya Jadi Mengaturnya lagi seperti apa Bingung ini Jadi bingung bicaranya Kita cari uang tambah sulit Kemarin Artinya Tidak semudah Ya paham Dari covid ini Dari pandemi ini Untuk bangkit lagi juga sulit Untuk mendapatkan uang penting sulitnya Tapi membuang Masya Allah Oke Emak-emak Enggak berkomentar Enggak T Karena dari pihak pemerintah Dari di Sukang Belum Resmi itu Masih isu-isu Harusnya Emak-emak Berotak dong Ke Sembilan akun Apakah T Kata mantan Sembilan akun juga Artinya seperti itu bang Kami juga paham Kebenaran ya bang ya Kebenaran Kita ngeliat kondisi Kondisi Apa ya Perekonomian Supir-supir angkot terutama Mereka mengandalkan Emang 80% saat ini Dari Anak-anak sekolah Karena kalau untuk Orang-orang biasa Sekarang sudah Sudah banyak-banyak Keneraan Satu Banyak juga Taksi online Jadi emang Mutlak 80% Saya perhatikan Mengandalkan dari Anak-anak sekolah Jadi kalau penghasilan Di tempat dia Yang diandalkan itu Ternyata emang Tidak mendapat apa-apa Ya untuk apa juga Mungkin disitu saya paham Hanya saja Ya itu tadi Kita yang bingung ini Mama ngaturnya Dari mana lagi Cari uangnya Itu yang bikin Masya Allah Jadi ibaratnya Menjerit Ini wajar Bukan menjerit Menjerit lagi Kalau dibilang Itu ya Balik lagi Saya ini Pencinta demo Kalau demo Kalau demo itu Paling sering Mungkin teman-teman Tahu Tapi emang Bener tadi Seperti berita di awal Benar-benar hati nurani Itu mati Hati nurani Pemerintah ya Benar-benar mati Seolah-olah Ya lu Teriak-teriak aja Emang Gue pikirin Emang gue dengerin Kan gitu Jadi mahasiswa itu Wajar Sangat wajar Sangat wajar Sangat wajar Artinya saya juga Pernah ngalamin Demo Sampai Nggak ngerti Bagaimana Mengerit Anggota DPN Setidaknya Para pembangun Dijamkan Lihat Kata rakyat Rakyat Dan berdampak Mereka 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 Kenapa Mesti minyak subsidi Yang harus dinaikkan Oke Di tengah isu Yang katanya Harga minyak mentah Dunia Bisa turun Ada apa Boleh tahu Nggak sahabat Lugas TV Berapa tahun Menjadi Sepir Angkot Mengalami Saya jadi Sepir Angkot Itu Sepuluh tahun Dari 2007 Sampai 2017 Sepir Angkot Bakri Merak Jirkon Mungkin Pertama Sekali Perempuan Sepul Angkot Artinya Disitulah Apapun Itu Dari Anak-anak Dilakukan Pertama-tama Mengambil Kebunisan Masih ada Rasa Malu Kebenaran Artinya Begini Kalau saya Tadinya Itu Awalnya Saya punya Mobil Tapi kok Benar 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 Dan Lampak 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 Sampai Punya Mobil Sampai Saya Bawa Mobil Orang Juga Tapi Alhamdulillah Ya Dijalannya Ada Disitu Ada Hikmahnya Ya Buat Anak-anak Juga Pokoknya Kalau Dibilang Dibilang Bantik Tulang Oke Artinya Kemarin Tete Silahkan Sambil Minum Oke Sama Liberti Tete Ini Memposting Kegiatan Wisuda Anak Kita Mau Tanya Sebelum Pertanyaan Lagi Tete Kemarin Diposting Di Media Sosial Itu Acara Wisuda Artinya Yang Anak Ketiga Anak Ketiga Mencapai Berapa Sementara Masih AMD AMD Oke Luar biasa Alhamdulillah Itu juga Sudah Buat Buat Saya Pribadi Yang Preekonomian Bisa Dibawa Musim Pandemi Saya Sudah Alhamdulillah Luar biasa Sekali Itu Juga Saya Pribadi Akhir Tidak Punya Uang Cuma Begitu Anak Kamu Mau Kuliah Gampang Uang Menomor 16 Terus Gimana Gampang Saya Bilang Udah Masuk Dulu Kamu Saya Saya Cari Tetap Ada Biasiswa Apa 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 Saratnya Pokoknya Juga Mau Mengadakan Bantuan Langsung Tunai Kalau Tidak Salah Itu 150 Perbulan Sebagai Mak Mak Kalaupun Tete Dapat Nanti Artinya Ini Mencukupi Kurang Atau Seperti Dari Mak Mak Dulu 150 Satu Bulan Berarti 5000 Ya Bang 5000 Satu Hari Tadi Tadi Omkos Anak Satu Untuk Omkos Anak Saya Satu Orang Naik 10 000 Jadi Dua Orang Anak 20 000 Belum Belum Belajar Apapun Artinya Ini Apa Itu Memang Sangat Tidak Efektif Satu Bisa Dikatakan Itu Tidak Tepat Sasaran Mungkin Kan Kita Lihat Di Lapangan Yang Menerima Dan Tidak Menerima Kadang-kadang Tidak Sesuai Yang Menerima Ternyata Sebenarnya Dia Cukup Mampu Bekerja Tapi Yang Justru Emang Harus Dibantu Tidak Menerima Ada Kesatu Keduanya Juga Rawan Ya Dalam Tidak Kutip Di Atas Juga Rawan Di Tuna Sini Ya Ada Pengalaman Yang Lalu Jadi Sebenarnya Kayak Bisnis Ambur 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 Tengah Hargan Minyak Bentayang Turun Apakah Ini Teknik Politik Untuk Dinaikan Terus Tiba-tiba Turun Dengan Alasan Blablabla Menarik Mbak-mbak aja Udah tahu Arah Politik Segala 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 Bukit Tengah Sebagai Usaha Tengah Bukan Bekerja Artinya Kalau Kita Ini Pandangan Perwakilan Mama Sederhana Apa yang Dinginkan Emak-emak Gaji Suaminya Nai Atau Bahan Pokok Murat Yang Jelas Kembali Kembali Seperti Sewajan Saya Sangat Paham Mungkin Kenaikan Harga Itu Penyesuaian Satu Contoh Ketika Kemarin Harga Minyak Minyak Goreng Mungkin 10.000 Tiba-tiba Jadi 20.000 Kita Shok Kaget Selama Satu Bulan Dua Bulan Terus Lama-lama Menyesuaikan Karena Sudah Mulai Mengatur Kembali Tata Keuangan Jadi Mungkin Perasa Ini Nanti Tulu Maksud Saya Ini Kenapa Kita Ini Dibuat Shok Dalam Setahun Ini Berkali Bukan Hanya Sekali Baru Shok Baru Tenang Shok Lagi Shok Lagi Lama-lama Jantung Semua Oke Kita Akan Mendengarkan Ketika Kita Anggota Liberty Dari Praksip PKS Bang Ambul Ambul Am Himalaya Dan Kedatang Berdampak Luas Multipayor Equest Seluruh Warga Indonesia Karena Semua Bahan-bahan Pokok Akan Otomatis Naik Karena Masyarakat Yang Mengangkut Sayur Mengangkut Ikan Itu Mengindahkan Bapak 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 Wow Jadi Saya Mau Tanya Teng Pak K Yang Ada Di Pusat Tanah Dua Satu Partai Di Senayan Hanya Partai BKS Dari Umat Umat Apa Pernahanya Saya Pribadi Juga Simpatisan Simpatisan BKS Oh Jadi Betulan Saya Pribadi Simpatisan BKS Makanya Tapi Kita Suara Minoritas Tetap Suara Minoritas Ketika Ngambil Keputusan Workout Segala Macem Tapi Tetap Mayoritas Yang Menang Nah Itu Tadi Pentingnya Dan Harapan Saya Untuk Di 2024 Di 2024 Mungkin Ada Berapa Partai Yang Akan Ikut Kontrasi Pemilih Itu Harapan Saya Banyak Nanti Akan Berbuncuran Partai Yang Benar Membelah Pak Ya Salah Satunya Mungkin PKS Mungkin Saya Pribadi Setengah Bukan Promosi Ada Ada Harapan Juga Untuk Pantai Umat Yang Melawan Kusuliman Mudah-mudahan Di 2024 Juga Bisa Muncul Bisa Muncul Menyamai Misinya Dengan PKS Untuk Rakyat Sudah 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 Lupa Lupa Sama Rakyat Bisa Ngomong Yang Melawan Kesolitan Sudah Say Goodbye Padahal Tanpa Rakyat Apa Artinya Mereka Oke Luar biasa Kita Lagi Oke Dua Tahun Pandemi COVID-19 Tentu Ya Kurang lebih Dua tahun Salah Salah Belum pulih Salah satunya Ekonomi kita Baru Mau Bangun Tiba-tiba Ada lagi Kenaikan BBM Sebagai Emak-emak Lalu Apa Pribadi Tete Untuk Bisa Berjalan Kelangsungan Itu Iya Mau Tidak Mau Emang Kita Ikut Membantu Perekonom Kalau Saya Bantu Beras Basta Apa Yang Kira-kira Bisa Bantu Beras Bantu Sekarang Mungkin Kalau Ibu Ibu Malu Atau Apa Sekarang Ada Media Kita Memanfaat Media Saya Sendiri Mungkin Sebagian Ada Yang Kenal Saya Jual Kuliner Lewat Media Artinya Kita Tidak Perlu Stokis Begitu Ada Pesan Baru Ini Sedikit Banyak Membantu Di Masa Pandemi Itu Membantu Saya Pribadi Dua Tahun Covid Saya Punya Usaha Sewa Tenda Benar Nungse Bang Kalau Nangis 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 Sama Sekali Tidak Keluar Ditambah Ini Tambah Mencer Lagi Tambah Mencer Lagi Tapi Kalau Pesan Tidak Mulai Alhamdulillah Kalau kemarin Alhamdulillah Rejikinya Anak-anak Ketika Masuk Sekolah Banyak Mencewa Alhamdulillah Cuma Itu Tadi Kenapa Sekarang Ketika Kita Baru Mulai Menakta Menakta Ulang Lagi Preekonomian Sebagaimana Di Awal Tidak Harus Banting Lagi Apa Jangan Jangan Pemerintah Rakyat Nggak Boleh Mampu Rakyat Tengah Rakyat Rakyat Baru Enak Sedikit Banting Lagi Kalau Tidak Salah Habis Pandemi Itu Masih Landai Dihantan Sama Minyak Goreng Itu Juga Hewoh Pemerintah Tiba-tiba Ini Lagi Satu Pekan Sampai Sekarang Masih Demo Penolakan Perasaan Tete Pemerintah Dengan Atau Pemurangan Dengan Tapi Saya Yakin Ini Pasti Ada Masanya Ada Masanya Itu Akan Turun Lagi Saya Ya Benar-benar Yakin Saya Benar Ada Masanya Tapi Kemarin Lagi Ada Masanya Ini Silahkan Mau Apa Pesan Kepada Pemerintah Permintaannya Kepada Pemerintah Artinya Tetap Yang Sebuah Negara Itu Perempuan Kalau Perempuan Sebenarnya Kalau Bersatu Seluruh Indonesia Mak 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 Kayak Sebenarnya Itu Tadi Harusnya Pemerintah Perhatikan Anak Arti Ujung Tombak Di bawah Benar Ujung Tombak Berdiri Anak Anak Ujung Tombak Yang Menciptakan Sebuah Negara Itu Kan Mama Sebenarnya Bang Mohonlah Buat Pemerintah Memperhatikan Apa Yang Menjadikan Kebutuhan Mendasar Tidak Perlu Tidak Perlu Yang Mungkin Pemerintah Bisa Membalikan Itu Mengambil Mengambil Pajak Dari Barang-barang Mewah Tapi Jangan Tekan Laya Kecil Jangan Tekan Lama Mak Kasian Oke Jadi Tek Sambil Saya Kasih Ilustrasi Cerita Kemarin Saya Ceritain Ada Penghulung Dimra Nenek Nenek Twinah Jadi Saya Tanya Nek Gimana BBM Bodoh Amat Karena Dia Gak Ada Kedaraan Iya Bodoh Amat Terus Jangan Lagi Ketemu Gimana Nek Saya Ke Warung Naik Semua Jadi Otomatis Betul Kata Badewan Itu Otomatis Semuanya Bang Ketika BBM Naik Semua Pasti Bahanan Kebetulan Nek Gak Mungkin Sekarang Di Agus Pengekuda Kudanya Sudah Gak Ada Pastikan Pakai Mobil Harga Ikan Naik Harga Ayam Naik Semua Naik Ada Alasan Ya Harusnya Yang Nek 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 Karena Emang Ia Itu BBM Naik Ya Mungkin Kalau Kebutuhan Mendasar Sekarang Emang Tetap Mau Tidak Mau Lebih Bulu Seperti Beras Atau Lau Cuma Mungkin Kalau Kalau Kebutuhan Yang Yang Lain-lain Kebutuhan Kebutuhan Yang Wajib Itu Seperti Ongkos Anak Anak Wajib Wajib Kebutuhan Primat Artinya Beras Segala Matem Beras Terima kasih Terakhir Silahkan Memberikan Crosing Statement Crosing Statement Buat Sahabat Semua Kemarin Lagi Semua Itu Kepada Segala Sesuatunya Keputusan Ataupun Kebijakan Dari Pemerintah Kita Bisa Mengatakan Menolak Tetapi Kalau Memang Sudah Dijalani Apa Boleh Buat Bukan Pasrah Atau Apa Kembali Lagi Kita Percaya Kita Punya Allah Kita Punya Tuhan Rezeki Bidangan Tertukah Bagaimana Kita Mengaturnya Semua Sudah Ada Bagaimana Ritikinya Hanya Saya Mungkin Sedikit Pesan Untuk Pemerintah Tolong Perhatikan Kami Tolong Perhatikan Kami Tolong Perhatikan Mama Kembali Lagi Terima Oke Terima Kasih Ibu Ratika Dusky Anwar Salah Satu Yang Aktif Di Media Sosial Duga Ketika Kita Undang Beliau Berkenal Untuk Tema Kita Yaitu Ceritan Mama Pasca Keraikan BBM Dan Kita Sudah Menengarkan Sahabat Duga TV Mungkin Cetak Ini Mau Nangis Tega Sebenarnya Saya Sudah Berkaca Kaca Betapa Memang Berinya Atas Dampak Daripada Kenaikan BBM Ini Terima kasih Sekarang Ini Ada tambahan Cukup Oke Oke Sahabat Lugas TV Yang kami Sampaikan Dari Studial Lugas TV Ini Adalah Ini Salah Satu Mewakili Mungkin Hampir Sama Perasaan Daripada Yang Ada Jutaan Yang Ada Di Nusantara Ini Inilah Geluhan Akibat Dampak Kenaikan BBM Dan Sampai Saat Ini Aksi Demo Penolakan Terjadi Di Mana Mana Termasuk Mahasiswa Di Mana Mahasiswa Ini Adalah Masih Dibutuhin Oleh Orang Tuanya Tentunya Mahasiswa Ini Sangat Luar Biasa Kami Adversasi Kepada Anak Kami Mahasiswa Yang Saat Ini Berjuang Untuk Selalu Menolak Akan Kenaikan BBM Ini Terima kasih Sampai jumpa Dalam Tema-tema Berikut Tema-tema